Oke teman-teman, kita udah sampai di rumah orang yang kata Ray minta tolong untuk rescue ular yang masuk ke dalam rumah. Nggak gimana masuk ke rumah, lihat. Lokasi lingkungannya berbatasan langsung dengan kebun bambu, dimana di bawah situ juga ada parit, jalur air, sungai kecil. Jadi memungkinkan untuk habitat ular itu ada di sekitar rumah ini. Oke kita langsung masuk ke sana. Yuk ada ya, kita tengok orangnya. Oke, di luar. Masuk ya, Bu? Iya, iya. Bentar dulu, Ray. Ular apa sih? Oh, biar ya? Buset, albor, Ray. Albor, albor. Tuh. Nah, nah, nah. Dari bisa kena gambarnya nggak, Dari? Dapet kan? Sip. Tuh. Albor, abris. Gila lu. Masih ini ya. Masih juvelin. Ya. Usia-usia sekitar lima bulanan sih. Masih kecil. Wah, mantep ya. Gila, albor masuk rumah. Kacau, kacau dia nangkering di sini. Woy, bukan tempat lu di situ, eh. Enak banget nih di situ. Anget kayaknya, Ray. Oh, mungkin. Udah gitu cicat. Oh, makanannya. Makanannya banyak. Siapa tuh, itu yang temenmu, yang laki namanya? Eh, siapa? Mas. Siri, mas. Dari tuan, Dari tuan. Mas, di tuan. Ini ular-ular berbisa, mas. Ular berbisa, gini. Jadi biar nanti, ini kan rumah, mas kan deket sama lingkungan hutan babu. Jadi ketika kita rescue ini pun, nggak menutup kemungkinan bakal ada lagi ular lainnya masuk. Jadi gini aja, mas kalau bisa kita ajarin aja, cara ngevakuasinya ya. Mas, punya karung nggak? Punya. Nah, minta karung dulu deh saya. Jadi biar gampang, mas. Ini, sekarang kan kita bawa alat, namanya hook. Nah, alat ini pengait untuk nakap ular. Jadi tekniknya adalah, ular ini kan sifatnya nggak terlalu agresif, tapi berbisa mematikan. Dan dia belum ada serum anti-bisa-nya untuk Indonesia. Jadi nanti, mas bisa pakai alat seperti ini, atau bikin dari kayu. Nah, sekarang di sini kanungnya saya pegang. Coba, sekarang mas yang coba untuk kayu ulernya pakai alat ini. Kelihatan nggak? Nah, mas Dari masuk ke dalam, biar kelihatan gambarnya. Nah, ini kita lagi... Nah, itu dari sana. Nah, ini kepalanya. Nah, ini kepalanya. Di sini. Berarti badannya di sebelah sana ya? Dari sini, mas. Nah, ini mas. Ada nih. Kamu lakukan ini. Jati. Oh, ada. Dari sini. Awas jatuh di kita. Karena ini berbisa soalnya. Nah, cep. Ya, kayu. Ya, tindah. Nah, ini. Nah, kayak gini. Ini kan mudah kan? Ini bisa pakai kayu. Intinya, merescue ular, jangan sekali-kali pakai tangan. Karena walaupun, misalkan, ular yang tidak bisa masuk, kita harus anggap itu ular berbahaya. Masalahnya kan, mas nggak tahu jenisnya kan, mas Dewan? Nah, udah kayak gini. Masukin aja ke karung. Ini albolabris ya. Ular hijau, ekor merah, teman-teman. Jadi, ular yang memiliki bisa hemotoxin yang sangat kuat. Dimana kalau gigit, itu bisa mengakibatkan pembusukan terhadap jaringan kulit kita. Nah, ekornya merah. Dan ini masih juvelin. Ukurannya masih kecil. Wih, sensitif banget. Golan flavor. Tuh, langsung reaksi ya. Jadi, sekarang kita langsung masukin ke karung. Selesai. Udah. Jadi, nggak usah dibunuh. Nggak usah. Gitu aja caranya. Nah, kayak gitu. Udah deh, langsung masukin ke karung. Nanti langsung dipindah ke lokasi lain. Gitu. Karena gini. Walaupun nanti kita melakukan pembersihan di area sekitar sini, tetap ular lain akan ikut masuk juga ke lokasi rumah. Karena hangat. Jadi, pada dasarnya, ular itu masuk ke lingkungan manusia. Apalagi ke dalam rumah kayak gini, teman-teman. Itu satu faktornya adalah dia mencari hangat ya. Karena mereka adalah hewan berdarah dingin. Kedua, khususnya untuk ular-ular yang ukurannya masih kecil kayak gini. Masih di luar. Mereka itu cari makanan. Karena di rumah itu banyak tikus dan cicat. Uh, itu makanan favorit dari ular kecil. Bener nggak, Kare? Benar. Gitu. Tapi kan bahaya. Nah, makanya ketika kita bisa tahu di mana ada ulernya, tangkap aja. Pakai alat tapi ya. Jangan pakai tangan ini. Nah, ini juga buat teman-teman bisa jadi tips ya. Untuk kalian yang mungkin rumahnya kemasukan ular atau apa bisa melakukan hal yang barusan saya lihatin kayak gitu. Intinya nggak boleh tangan kosong. Nggak boleh tangan kosong. Intinya masih di luar kayak gitu. Yuk kita keluar. Wow. Luar biasa ya. Bu, ini ternyata fiver. Ular jenis bungka kalau bahasa Sundanya mah, Bu. Nah, ini kita rescue. Tadi masih di duanya udah saya kasih tahu cara nangkapnya gaya gimana. Jadi seandainya nanti ada lagi ular yang masuk ke area rumah ibu, bisa masih di luar, tangkap pakai alat. Bisa pakai kayu. Ya, dulu juga ada yang besar. Oh. Masuk? Ya, nggak. Ke tempat kambing. Terus? Itu kambingan dulu dua. Mati satu sama ular. Loh? Tapi nggak tahu kemana tuh. Ulernya? Matinya kena ular, dipatok ular. Wah. Untungnya tapi alhamdulillah ini bukan ibu yang kena sama ibu. Ularnya kena hewan. Iya. Untungnya ke kemampriaraan. Tapi tetap kan merugikan. Intinya sih gini, Bu. Sekitaran sini, ini kayak bambu-bambu yang agak nempel ke kambing atau ke area rumah. Itu kalau bisa ditebasin, Mas. Jadi nggak ada akses buat si ular itu bisa langsung masuk ke area rumah langsung. Gitu. Nah, gitu teman-teman. Intinya. Ini ibu, tembus ke mana lokasi sungai ini? Itu, ke dalam. Ke hutan? Jadi ujung sekarang udah nggak ada kampung lagi? Ada kampung. Itu juga suka ada ular. Katanya gitu. Tapi ya, katanya suka ada sih ular. Nggak tahu ular kayak gimana. Nggak tahu. Cuma ada aja. Cuma kemarin itu ya, itu kambing sama ular lagi. Oke deh ibu, kalau gitu. Yaudah. Kita masih ada tugas lagi. Sama-sama ibu. Makasih. Ya, makasih juga udah ngasih tahu selaku tim rescue Kuwakarta untuk kita evakuasi. Jadi ularnya selamat. Ibu juga bisa ngertikan tentang evakuasi barunya. Oke ibu. Makasih banyak. Kasih Tuhan. Oke teman-teman. Alhamdulillah. Tugas kita udah beres. Kita pamit sama ibu udah. Yuk kita langsung selamat menikmati.